Apalagi kalau kita sakit gigi, kalau gigi berlubang, ya, sakit gigi, gigi berlubang, cucuklah siwak itu. Ya, insya Allah langsung hilang, Pak. Karena siwak itu ada sejenis sobat, ya, yang tidak ada di dalam pasta gigi, tapi ada di dalam siwak. Jadi kalau giginya bolong, sakit gigi, gelap manjut itu, cucuk ewe siwak itu, ya. Insya Allah langsung hilang. Kalau agak kuat dikit, teko giginya hilang. Dia lepas, maksudnya gitu, kan. Niat dilaksanakan saat mencuci wajah. Oke, rai-rai. Jadi tidak benar kalau kita berniat itu waktu nyuci tangan. Karena saya sering menemukan Wong kalau dia berwodok, waktu nyuci tangan ini dia baca nih, baca niat. Nah, waitu do'an. Salah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Dayan di sini, di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jis atau sisa kotoran setelah kita buang air kecil. Baik, kita akan masuk ke pasal yang berikutnya tentang bab tata cara berwodok. Jadi ini berurutan nih. Percuma wodoknya benar kalau istinjaknya tidak benar? Tidak benar. Jadi kemarin diajarin secara beristinjak bagaimana membersihkan dengan air, membersihkan dengan batu, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang saya ajarkan kemarin, sehingga kemudian Bapak Ibu sudah bisa beralih sekarang kepada pasal yang berikutnya tentang bab tata cara berwodok. Jadi, al-wodok mitahu salat wa salatu mitahu jenna. Wodok itu kuncinya salat, dan salat itu kunci muka surga. Jadi kalau hidup kita belum menemukan surga selama ini, mungkin ada yang salah di dalam salat kita. Tadalah satunya adalah dari bab wodok. Belajar wodok tidak mesti harus, tidak bisa langsung belajar dari bab wodok. Ada bab air yang harus kita pelajari, dan tentu ada nyebab istinjak, cara bersuci dari buang hadas kecil maupun hadas besar. Yang kemarin sudah kita sama-sama pelajari. Jika engkau selesai dari beristinjak dan hendak salat, maka engkau wajib berwodok. Jangan lupa bersiwak dengan menggunakan kayu siwak atau kayu yang lainnya. Jadi jika engkau selesai dari beristinjak dan hendak salat, maka engkau wajib berwodok. Kenapa? Karena kita habis buang, buang hadas. Wajib berwodok hukumnya. Jangan lupa bersiwak dengan menggunakan kayu siwak atau kayu yang lainnya. Boleh dengan kain dan kasar dan sebagainya. Jadi kalau bapak ibu lupa bawa siwak, kalau saya itu tidak ada di tas. Saya tidak pergi bawa tas, jadi di dalam tas itu ada siwak. Kalau kita lupa, misalnya bawa siwak boleh menggunakan kain yang kasar. Salah satunya dengan kain, kalau saya kalau pakai sorban kan, dengan sorban tulang. Atau dengan kain, apa namanya? Ya, kain baju kita nilai, tidak apa-apa. Lalu kemudian, boleh juga dengan kain yang kasar dan sebagainya. Maksudnya sejenisnya, tapi yang lebih abdul tetap bersiwak dengan kayu siwak. Ya, ada yang bawa siwak. Kayu biasa, cuma dicacah ujungnya, digigit-gigit, digosok-gosokkan ke gigi. Apalagi kalau kita sakit gigi. Kalau gigi berlubang, sakit gigi, gigi berlubang. Cucuk kelah siwak itu. Ya, insya Allah langsung ngilang lah. Karena siwak itu ada sejenis sobat. Yang tidak ada di dalam pasta gigi, tapi ada di dalam siwak. Jadi kalau giginya bolong, sakit gigi, gelap-gelap itu, cucuk ke siwak itu. Insya Allah langsung ngilang. Kalau agak kuat dikit, teguk giginya ngilang. Dia lepas, maksudnya gitu. Karena sesungguhnya bersiwak adalah mencucikan mulut. Disenangi oleh Allah SWT dan dibenci oleh setan. Karena Rasul SAW bersadah, Kata Rasul, sesungguhnya sholat dengan shiwak lebih utama daripada 70 sholat tanpa shiwak. Bentar itu berkahniin bahasa wak. Tapi anak dewa juga gak lupa seluruh serang wanya. Ini anak makanya di dalam tas itu. Ini anak siapa kalau di mobil ada siwak, di rumah ada siwak. Di dalam tas ada siwak. Jadi di mana ingatnya anak baik. Kalau pun lupa itu tadi. Anak gak lupa pakai, apa namanya? Kain baju ini lah atau pakai, apa namanya? Sorban. Katik buk jikongnya. Basing-basingnya. Kita tak bersih lah. Sikat gigi, ya lah. Karena apa? Jadi sholat bersiwak itu, menggunakan shiwak sebelum sholat. Itu lebih hebat 70 sholat bila shiwak. Lebih hebat daripada 70 sholat tanpa bersiwak. Jadi Masya Allah, sayang kalau dilewatkan ini. Mengunjungi bapak, besok beli shiwak. Murah harganya. Paling 10 ribu. Paling 10 ribu? 10 ribu. Beli shiwak kecil, ya. Tidak usah pakai sentok atau pakai gelam. Lepas, bebir kamu. Makin shiwak, ya. Kain shiwak. Tidak usah nak muat. Cara juga beli, ya. Shiwak itu 10 ribu. Gikit-gikit di ujungnya. Kocok dulu ujungnya. Kemudian digikit-gikit di. Sudah rata, dia berbentuk cak kuas. Pecak bulu itu. Nah itu, apa namanya, gosok-gosokkan. Makanya kalau para hapaib, ya. Kalau para juriat-juriat rasul itu hampir tidak pernah lupo. Apa namanya di kantongnya selalu ada siwak. Berbeda dengan kita ini. Kita ini tidak pernah lupo juga. Bukan siwak, tapi rokok. Kalau rokok, tidak pernah takut, ya. Ketinggalan di sini. Apa namanya, selalu di kantong. Selalu takut, kalau ketinggalan rokok. Takut, ya. Tapi kalau siwak, tidak pernah dibawa. Tapi kalau rokok, walaupun sudah ada tulisan di situ. Rokok membunuh. Masih baik. Masih tetap di... Di sep, dibakar. Pernah ada cerita, kisah seorang bapak-bapak, ya. Dulu saya adalah perokok. Setelah saya membaca buku, saya jadi tahu ternyata rokok itu berbahaya. Sejak saat itulah, saya mulai berhenti membaca buku. Jadi rupanya berhenti macam buku. Sampai aku berhenti merokok. Ini nganal hidup, lah. Tidak itu, ya. Jadi, padahal sudah ada tulisannya. Sudah ada peringatannya. Masih tetap kita, ya. Dari itu, itulah manusia, ya. Diceritakan dari Abu Hurairah radiallahu an, beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersadah, Laula anasuka la'umati li'am lamratuhum bishwaki fikirli s.a.w. Kalulah bukan khawatir memberatkan umatku, maka akan kuwajibkan mereka bersiwak di setiap kali hendak sholat. Jadi, kata Abu Hurairah radiallahu an, berkata Rasulullah s.a.w. bersadah, Kalulah tidak memberatkan umat aku, misalnya sudah ku suruh bersiwak mereka setiap kali hendak sholat. Karena Rasulullah tahu, Pak, sifat kita ini pelupo. Sifat manusia ini, kalau insalin makan ilhataan, manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupo. Kalulah tidak memberatkan siwak ini, sudah ku perintahkan setiap kali sholat itu bersiwak. kata Rasulullah s.a.w. Sangking keutama dan hebatnya siwak. Diruwayatkan pula bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, Umir tu biswaki hatta khazitun yuktabah alaya. Kata Rasul, aku diperintahkan bersiwak, sehingga aku khawatir kalau nantinya diwajibkan atas diriku. Jadi, sangking ke Rasulullah s.a.w. itu, apa namanya? Bersiwak. Ada batang ini, Pak, ada pohon ini, namanya pohon siwak. Dia ambil kayu. Kamu cek kita kemarin, Alhamdulillah dapat sedekah, apa namanya itu, batang gahru. 50 batang, kalau tidak salah, berapa batang warna ini? 50? 50 batang, batang gahru itu, untuk ditanam di pesantren, alas maul husna di desa Segayam. Nanti kalau batang itu, sekitar 5 tahun bisa panen. Itu yang kalau kita bakar-bakar ini, buhur-buhur ini. Itu dari batang gahru. Itu yang bagus punya. Dari Jambi. Itu kalau yang di Arab itu, kalau saya kalau umroh itu, itu sekali beli wadah itu, 5 juta untuk di bakar itu. Tapi, wanginya itu, Masya Allah. Ini, wanginya itu, 2 hari, 3 hari tidak hilang, toko itu. Ini, kalau yang kita ini, murah-murahan, tembis-tembisan, tapi ya, jadilah, buku-jur, mampunya, lemah. Ini, kalau yang dibakar, di Saudi itu, 2 juta, 3 juta, agarru-nya itu. Ini, tidak maik, menangkapnya kita ini, empesan ini. Cuman, jadilah, daripada, dakati asapnya. Nggak lah, asap rokok kamu itu, ketika berwudu, hendaknya engkau duduk, dalam keadaan, menghadap ke arah Qiblat, dan di atas tempat, yang tinggi, agar engkau, tidak terkena percikan air. Jadi, memang, sebenarnya, masjid itu, yang paling bagus itu, dia punya, bangku. Ya, punya bangku, untuk berwudu. Karena memang, wudu itu, kalau kita tegak, enggak lah, dia mercik. Makanya, di tempat kita ini, dibuatlah, tenggatan itu. Jadi, banyunya itu, nyampak ke bawah itu, takde mercik, balik ke kaki kita. Bahaya, kalau kita berwudu, misalnya di kamar mandi, kita dewek itu. Karena dia galak balik ke, mercik ke kita dewek. Kalau percikan itu najis, makanya, tak sah wudu kita. Ini, itu yang jadi permasalahan. Apalagi sekarang, rumah-rumah kita ini, rata-rata, tempat wudu dengan kamar mandi, jadi sikok. Rumah-rumah kita sekarang, tempat wudu dengan, tempat wudu, apa kamar mandi dengan WC, itu jadi sikok. Beda dengan uang zaman dulu. Kalau uang zaman bingin, beda. WC, WC. kamar mandi, kamar mandi. Sekarang sudah digawang, rumah apa dulu yang lama, dipisah bu. Yang lama, sekarang lah baru lah, beroboh ke. Dulu rumah dengan WC, itu berpisah jauh. Kami dulu pen panggung rumah. Kalau nak ke kamar mandi, itu ke bawah nian, keluar. Keluar nian, tak katek WC di dalam rumah itu. Jadi kalau nak ke kamar mandi, turun tanggung nian dulu di rumah apa. Makanya galak kekoyok di kasur tuh. Takut, malam-malam nak keluar ya. Kita kecil-kecil, kita budak-budak inilah lah kan. Takut. Karena memang uang zaman bingin, yang benar tuh macam itu. Kita nidak. Kamar mandi, malah dibuat di dalam kamar kadang-kadang. Ya dibuat di dalam rumah. Bahkan masuk ke dalam kamar. Padahal itu tempat najis. Ya kalau bersih. Kalau tak bersih, selesai. Selanjutnya, basulah kedua tanganmu tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam air. Dan bacalah doa berikut ini. Jadi ketika kita nak mulai berurut tadi, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'a'udzubika minhamadzati syayatin. Wa'udzubika rabbi'ayah durun. Ini bacaan yang kita baca ketika kita memulai zikir. Ya ada di bawah buku zikir. Lalu setelah membaca itu, basulah kedua tanganmu tiga kali. Sebelum memasukkannya ke dalam bak air. Maksudnya bak air di sini, kalau dia airnya lebih dari dua kula. Dalam kolam yang besar atau misalnya kalau kamu ke majid al-Mahmudiyah ada tempat uduk yang bisa nyelup ke tangan itu. Ada ya? Surah, surah. Majid surah. Turun ke kaki, ada cabak besar itu. Masuk ke tangan kita, ke dalam itu. Nah sebelum kita masuk ke dalam itu, ada doanya. Ya Allah sungguh aku mohon kepadamu kekuatan untuk ibadah dan keberkahan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan kerusakan. Jadi sebelum kita nyelupkan tangan, kita baca doa. Baca doa ini tadi. Itu penting. Ini ketika kita belum memulai berwudu. Lalu kemudian setelah selesai kita memasukkan tangan, mencuci tangan, apa namanya, ke dalam tempat tadi, air tadi. Lalu kemudian berniatlah menghilangkan hadas atau berniat untuk mendapat diperbolehkan sholat biar dilaksanakan bersamaan dengan membasu wajah. Nah ini yang harus diperhatikan ini. Kalau ngerti kamu itu nak belajar kamu itu lah yang harus belajar wudu. Wudu salah. Dengerin. Cuma kakik main-main besok pacar siang-siang pacar malam ini belajar dulu. Kalau tak ngerti sekolah lah online sekolah lah online diajak ngaji macam ini dah kena denger buyang sepanjangannya. Lalu bengak jadi apa kita hidup. Mungkin dengerin belajar dulu. Kemudian berniatlah menghilangkan hadas atau berniat untuk dapat diperbolehkan sholat dan ingat catatannya niat dilaksanakan saat mencuci wajah. Rai-rai. Jadi tidak benar kalau kita berniat itu waktu nyuci tangan. Karena saya sering menemukan uang kalau dia berwudu waktu nyuci tangan ini dia baca nih baca niat. Nah waitu do'an salah itu. Ini dalam kitab saya pinatun aja karangan sesalim bin Abdullah bin Songar al-nihatun kos duzaik muhtari nan bife'li. Niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawinu. Jadi kali wudu ini jadi yang pertama kali dicuci ketika kita wudu adalah muh. Itu yang wajib. Nyuci tangan, kumur-kumur, nyuci edung. Itu hukumnya sunnah. Maka ketika nyuci tangan, kumur-kumur, nyuci edung, tidak usah niat. cukup bismillah di awal ketika kita mencuci tangan dengan do'at. Nah ketika kita menjatuhkan air ke muko, jadi kita ada banyak seperti ini. Nah waktu nyampakkan airnya ke muko di sini, di sini ya kita berniat. Nah apa kita nih nak wudu? Jadi niatnya ini waktu nyampakkan air di muko. Di sini lah kita berniat. Bukan ketika nyuci tangan, bukan ketika kumur-kumur, bukan ketika nyuci edung. Kenapa? Karena muci muko ini adalah termasuk rukun yang pertama kali dicuci di dalam berwuduk. Nyuci tangan, kumur-kumur, nyuci edung, itu hukumnya sun? Sunnah. Hidak dicuci tidak apa-apa. Tapi kalau nyuci muko, tidak dicuci, tidak sah hukum berwuduknya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawiannya. Lalu kemudian ambillah secukupnya air untuk berkumur tiga kali dan keraskanlah ketika berkumur dengan memutar-mutar air sampai ketenggorokan. Di waktu nyuci hidung, nyuci tidak sampai kini tapi waktu nyuci muko baru. Nanti kita sampai ke pelajarannya. Dengan memutar-mutar air sampai ketenggorokan. Kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa di bulan jadi kalau kita nak kumur-kumur itu jadi apa namanya macam itu muntahkan tiga kali kecuali kalau puasa kalau puasa jangan kaget tetap tetap apalagi kumur-kumurnya makin banyak seru laju itu beruang puasa kecuali kita puasa lalu kemudian memasukkan air ke hidung angkat banyu macam ini disep lepas ke lagi kecuali kalau puasa jangan takut banyu langsung tertelan lalu kemudian berdoa semburkan sampai tuntas dengan diulangi tiga kali lalu membaca doa tadi waktu kumur-kumur doa itu waktu nyuci hidung doanya Allahumma lalu kemudian dan ketika menyemburkannya bacalah doa Allahumma ini A'udzubika mirrawahi Nari wa su'iddar Artinya ya Allah Sungguh aku berlindung kepadamu Dari bau neraka Dan tempat yang buruk Di akhirat Jadi sebenarnya bu Wudu ini Kalau bingin itu Maksudnya di olahmu bu Wudu Kenapa? Karena itu setiap gerakan Wudu ini Bapak Ibu Ada bacoannya Uci tangan ada bacoannya Masuk ke tangan didung Ada bacoannya Nyuci muka Ada bacoannya Jadi seluruhnya ada Ada bacoannya Dan disitu bacoan bukan sekedar bacoan Tapi dia berupa doa Di setiap doa itu Kalau dia dikabulkan Masya Allah Contohnya tadi ya Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari bau neraka Dan tempat yang buruk di akhirat Jadi sekali kita Ngirup edung itu Ngelepaskan Kita sudah berdoa dengan Allah Minta Dijauhkan dari bau neraka Lalu kemudian Ambillah air Untuk membasu wajahmu Batasannya yaitu Mulai dari garis rambut jidat Bagian atas Sampai ujung dagu Secara ke atas Dan dari mulai telinga Ke telinga yang lain Secara menyamping Perhatikan ibu Bapak Batasan muko Tempat ujung tumbuhnya Rambut jidat ini Ini namanya muko Yang belakang kejauhan Sampai turun ke bawah sini Ke bawah telinga Turun ke bawah dagu Naik ke pocuk Inilah yang disebut dengan Batasan muko Mangkanya ibu-ibu Kalau berwodok Carilah tempat wodok Khusus perempuan Kenapa? Karena ibu-ibu Kalau dia berwodok Dengan menggunakan jilbab Bisa tidak asal wodoknya Karena dia otomatis Tidak menyampai Ke ujung bagian Rambut Jadi ibu-ibu itu Kalau berwodok Memang Apa namanya Jilbabnya harus dibuka Mangkanya nak buka jilbab itu Ibu nak ditempat wodok Berarti Betina Iya Betina Tempat wodok khusus perempuan Kenapa? Karena ibu nak buka Muka Kalau ibu tidak Dibuka Kan khawatirnya Tidak ada nyampe ke sini Kalau dia tidak nyampe Ke perbatasan muko ini Maka tidak asal hukumnya Kenapa? Kalau mencuci muko ini Pardu Wajib hukumnya Jadi kalau ada bagian Muko ini tidak ada kena Maka tidak asal hukum wodok ini Jadi kalau orang tidak Nak buka wodok Salat kena Lagi ibu-ibu Makin bedak Nangkap Nanti mancai-ncai ini Maka itu Tidak asal wodoknya Kalau sudah wodok tidak asal Tak usah naik ke bab solat Pasti solatnya tidak asal Kenapa? Umbak wodoknya Sudah tidak asal Maka tidak usah Nak naik ke bab solat Solat pasti tidak asal Kenapa dia uci raya Sudah tidak benar? Tidak benar Maka perhatikan sekali lagi Tempat ujung tumbuhnya rambut di jidat ini Tempat ujung tumbuhnya rambut di jidat Turun ke bawah sini Turun ke bawah sini Turun ke bawah dagu Naik ke pucuk Sampai ketemu ke pucuk Inilah batasan Wajah yang wajib Dicuci Hanya saja menurut Madhab Sabi'i Boleh air itu dibawa langsung Dalam tandahan Boleh juga dilepas Buk Karena itu cara mencuci atau berwuduk Cara mazhab Sabi'i Berbeda dengan wuduk Cara mazhab Maliki Atau Hanapi Beda lagi Kalau kita kan air ditadai Kalau mazhab Hanapi Atau Maliki Air ini Ditumpahkan kerai Makanya kalau kita galak Umrah di Mecca Atau Madinah Banyu nyampak Diarahkan kerai sini Itulah Imam Maliki Cara mengajarkan berwuduk Berbeda dengan mazhab Syafi'i Airnya ditadai Airnya ditadai Dinaikkan ke muka Secara perlahan Bukan ditamparkan Tak boleh Basulah air Sampai ke rambut pilingan Sampai ke Samping rambut ini Yaitu bagian yang Seorang wanita Biasa menyibaknya Tepatnya adalah Bagian yang diantara Telinga bagian atas Dan pelataran pilingan Yang ada di samping Jidat Ini ya Penggiran Begitu juga Engkau harus Menyeramkan air Ke kulit Tepat tumbuhnya rambut Yang berjumlah 4 Yaitu 2 alis Kumis Rambut mata Dan 2 cabang Nah ini 4 Tumpunya rambut Yaitu 2 alis Kumis Kalau yang ada Kumis Rambut mata Bulu mata Dan 2 cabang Jadi tempat-tempat rambut ini Wajib Dimasukkan air Apalagi Kalau yang Kumisnya Apa namanya Tebal Ada yang kan Dengan kumisnya Oh singgahnya Wah itu Banyu nak dini Kenian Tak cukup Dengan nyuci Baik Tempat tumbuhnya rambut ini Tak ada masuk Tak masuk air Makanya termasuk Sunatul Fitri itu Menyukur Kumis itu Dicokur Maksanya Termasuk kita Menjangkut juga Dimasukkan macam ini Tapi kalau Jangkut Sunatul Fitri itu Berbeda dengan Kumis Kalau kumis tadi Sunatul Fitri itu Dipanjangkan Karena katanya Tempat beda dari Begentol Akulah berapa kali Manjangkan Jangkut Yang pertama Jangkut aku ini Tak bagus Kalau tumbuh Tak ada serempak Setiap balapan Ini Tak manjang Sini keriting Aku rasa sudah Menjangkut Yang kedua Rumah ini Belum mengejut Aku ini manjangkan Apa namanya Jangkut Jadi sudah Paksa Menangkan Hati ini Kan Kita cukup Kita cukup Cuman panjang Terus ini Berapa kali sudah Manjang Manjang Cukup Pokoknya sebulan Sunatul Fitri ini Nyukur Kumis Nyambut bulu ketiak Maaf Nyukur bulu kemalun Itu Empat puluh hari Jangan lewat Dari Empat puluh hari Itu namanya Sunatul Fitri Sunatul Fitri Sunatul Fitri Kebersihan Jadi empat cabang ini Wajib dicuci Termasuk Ibu-ibu yang Bulu matanya Lentik Itu dimasukkan air Dimasukkan Dimasukkan air Sampai ke Dasar-dasar Rambutnya itu Karena itu Berbahaya Lalu kemudian Seperti jengkot LTP Tetapi jengkot Yang tebal Maka hukum Membasunya Bagi yang dalamnya Hanya sunat saja Jangan kau Jangan lupa Engkau membaca Doa ini Ketika Membasu wajah Allahumma Bayyid Wajihi Binurika Yawmatabiyyad Wujuh Awliyaika Wala tusawit Wajihi Bidzulumatika Yawmataswad Wujuh Wadaika Ya Allah Sinarilah wajahku Dengan cahayamu Di hari kiamat Yaitu saat Bersinarnya Wajah Para walimu Dan jawab Dan janganlah Engkau siramkan Suramkan wajahku Di hari kiamat Yaitu saat Engkau menghitamkan Wajah para musuh-musuh Jadi kalau kita Jalankan ini Dengan benar Sebenarnya Muslim ini Bersihnya Bukan main Bapak Ibu Tidak perlu lagi Kamu untuk Nak bahas air Nak bedak-bedak Kalau kamu rajin Berwuduh Bapak Ibu Sehari minimal lima kali Tambah ta'ajud Dengan duha Sudah berdecarlah itu Wajah kamu Eh Singgahnya silau Melihatnya Eh Apa namanya itu Memancarkan cahaya Ya wajah Bayangkan Kamu berdoa Macam ini Minta wajah kita ini Apa namanya itu Memancarkan sinar Eh Jadi kalau ibu rajin Berwuduh Atau bapak rajin Berwuduh Bujang-bujang ini Berdecar Muka kamu itu Walaupun ada jerawat Jerawat itu Memancarkan sinar Ya Karena sering dicuci Dengan Air wuduh Tapi dengan syarat Bu wuduhnya Dengan membaca Doa Jangan kau tinggalkan Sunnah Menyela-nyela Rambut jenggot Yang tebal Dengan jari tangan Jadi kalau jenggotnya Panjang Berewok Tidak ada wajib Dicuci dia Tapi Sunnah hukumnya Diselah-selahkan air Di Dijenggot kita ini Kalau jenggotnya Panjang Jadi kalau yang bagus Ada yang Untuk kalau tombohnya Berewok Bagusnya ini Panjang kelah Kalau aku ini Aku bilang ke Bukan tak galak Panjang ke Jika kamu Ustaz cerita sunnah-sunnah Dia nyuna Hidak Aku ini bukan tak galak Jenggot aku ini Hidak Hidak bagus Akulah nyubohnya Lain Tombohnya itu Jenggotnya aku Biar lagi ringan Apalagi wong Mereka ini Sudahlah Daripada Nambai dosa wong Baik kan Mereka lah Kucuk Kucukur baik Tapi 4.30 40 hari Baru kucukur Baik sampai disini dulu Mencuci wajah Mungkin ada yang Nak bertanya Bab wuduk ini Atau nanti Kita akan sambung Bab berikutnya Mencuci tangan Sampai dengan selesai Baru sampai di Bab wajah dulu Jam 21 21 Sebelum Bapak ibu bertanya jawab Izinkan saya Memohon doa Baca surat Telpat Hari ini Besok Hari Jumat Bertepatan Tanggal 9 Tanggal 10 Bulan 9 Bulan September Anak saya Yang nomor 3 Ahmad Fahki Ali Bertepatan Milat Jadi doakan Anak Fahki Mudah-mudahan Besok Nak bersunat Rencananya Besok Nak bersunat Doakan Mudah-mudahan Tak ada Mundur lagi Dia Maju Mundur Doakan Mudah-mudahan Tak mundur lagi Besok Rencana Nak bersunat Kaget Kalau sedekahan Tentang Insya Allah Mudah-mudahan Kalau Boleh kumpul-kumpul Boleh acara Insya Allah Kita buat acara Selamatan nanti Insya Allah Tinggal di inilah Yang belum disunat Kakaknya sudah Kemarin kan Sudah selamatan Dan ini Pagi ketepatan Lahir tanggal 10 Pas jam 12 Lewat Di aturan tanggal 9 Lahir Hari ini Cuman dokternya Waktu itu Nak kondangan Jadi biar Dia dulu Rumah Iya benar Karena tanggal 9 Itu Lang tahun Pak Gubernur Waktu itu Pak Haji Alik Nurdin Jadi Dokter Mirza dulu Apa namanya Bunda nak ngelain Kedua dokter Mirza Jadi Dokter nak acara Sampai Pak Alik Nurdin Jadi lewat Kini jam 12 Lewat 12 Dikit Lewat dikit Dia datang ke rumah sakit Bukaan Langsung meloncor Karena suntiannya itu Ditahan memang Kalau tidak Sebenarnya Keluar tanggal Tanggal 9 Itu sempat nak keluar Masuk lagi Pak Kiri Akhirnya keluar tanggal 10 10 Besok Jadi doakan Mudah-mudahan Ananda Ahmad Paky Ali Bin Kemas Haji Muhammad Ali Mudah-mudahan Disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sunatannya Dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tumbuh kembang Menjadi anak Yang faleh Berbakti kepada kami Kedua orang tuanya Dan mudah-mudahan Diberikan kemudahan Untuk menghapalkan Al-Quran Dan mudah-mudahan Ditautkan hatinya Untuk bisa mondok Di pondok pesantren Allah Al-J今 Wa kilun Yath courage Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Quran Al-ía Al-Shaitan terima kasih